Wow guys, semakin banyak bermunculan atau semakin dibangkitkan Tuhan lagi para Apologet muda yang cakep-cakep, yang cantik-cantik, secantik Mikana. Eh kamu muji diri. Muji diri sama Mago, puji Tuhan, haleluya. Ya teman-teman, semakin banyak lagi ya dibangkitkan Tuhan para Apologet muda yang cakep-cakep dan cerdas-cerdas dan pintar-pintar untuk membantah tuduhan-tuduhan pasu yang dimana para polemikus berusaha menafsir ayat-ayat Alkitab dengan senak jidatnya menyerang iman kekristianan demi membenarkan iman mereka. Wow, sungguh aneh saya rasa ya, untuk membenarkan imannya kenapa harus menjelek-jelekkan Alkitab atau menjelek-jelekkan iman kristian? Tapi puji Tuhan ya, seperti apapun mereka berusaha menjelekkan iman kristian atau menafsir ayat Alkitab, Tuhan Yesus tetaplah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Tinggi. Bahkan Dialah yang datang di akhir Syaman sebagai Hakim Adil. Ya, bersiap-siap ya teman-teman, dan disini ada saudara kita yang cakep sekali ya, dia membantah ya tuduhan-tuduhan dari yang ngaku-ngaku dulu mantan pendeta lah, mantan biarawati lah, tapi apa kata pemuda ini ya? Kamu itu hanyalah gadungan, mantan pendeta gadungan biarawati gadungan katanya. Oke, kita dengarkan dulu ya, apa tuduhan para pormikus dan ada seorang pemuda yang cakep, yang sangat pintar dan cerdas untuk mempantah tuduhan mereka. Kita dengarkan ya. Ini dia perbedaan mendasar kitab Al-Quran dengan kitab lain menurut mantan biarawati. Al-Quran itu tidak lekang oleh zaman. Sementara kitab-kitab yang lain harus mengalami penyempurnaan, perubahan, diedit, bahkan ada ayat yang kemudian diadap, oh itu sudah tidak perlu dipakai, sekarang sudah berbeda zamannya. Nah, mohon maaf, seringkali ini bertanya, bagaimana mungkin ya, kalau memang kitab itu bersumber dari wahyu Allah, mengapa harus disempurnaan? Nah, suatu contoh yang sudah banyak kita ketahui, misalnya saja tentang babi. Ternyata semua nabi pun mengharamkan babi. Tapi ternyata di dalam kitab imamat pasal 11 ayat 7, tahun-tahun yang lampau di bawah, katakanlah di bawah tahun 60, dinyatakan babi itu tarong. Tapi coba cek, di dalam kitab yang ada sekarang, imamat pasal 11 ayat 7, isinya apa? Babi hutan, itu tarong. Jadi, berarti ada sisipan, ada tambahan kata hutan. Jadi, apa bedanya babi dengan babi hutan? Mereka katakan kalau babi hutan itu kotor, kalau babi ternak, babi kota, itu sudah dikandangin, sudah bersih, kenalnya. Ya, tetap saja babi. Alkitab itu bersumber dari wahyu Allah, mengapa harus disempurnakan? Maka namanya sendiri, tapi saya setuju sih, kalau kitab itu wahyu Allah, kenapa harus disempurnakan? Kalau Taurat dan Injil itu wahyu Allah, kenapa ada Al-Quran untuk menyempurnakan? Sebenarnya, banyak yang ingin saya sampaikan. Tapi, kali ini intinya saja ya. Yang pertama, Alkitab itu bukan kitab atau wahyu Tuhan yang jatuh ke debu dari langit, menggunakan satu bahasa yang sama, dan proses dari awal sampai akhir itu kurang lebih 24 tahun. Sedangkan Alkitab ditulis oleh benar-benar manusia yang mendapatkan wahyu dan hikmat dari Tuhan. Di dalam Alkitab terdapat dua bagian. Yang pertama ada perjanjian lama, dan kedua perjanjian baru. Nah, ini yang seringkali orang tidak tahu dan sok tahu, apalagi mantan penelitah gadungan atau biar rawati gadungan yang tidak pernah belajar kitab, tapi sok-sokan ahli kita. Mengenai apa itu perjanjian lama dan perjanjian baru, nanti akan saya buatkan videonya sendiri ya. Untuk perjanjian lama sendiri, berisikan 39 kitab dan ditulis menggunakan dua bahasa yang berbeda. Pertama, Ibrani dan sebagian menggunakan bahasa Arab. Sedangkan perjanjian baru berisikan 27 kitab dan ditulis menggunakan bahasa Yunani. Dalam satu Alkitab full, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, itu ditulis oleh kurang lebih 35 orang yang berbeda. Dari latar belakang berbeda, pendidikan, profesi, gaya bahasa, dialek, dan tata cara penulisan yang berbeda-beda. Karena itu, Alkitab diterjemahkan dalam berbagai bahasa dunia. Maksudnya bahasa suku, bahasa nasional, bahasa internasional, dan bahkan bahasa yang mengikuti zaman. Karena apa? Alkitab berisikan kuasa dan kabar gembira mengenai Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Maka, kabar gembira ini harus disebarkan ke seluruh umat manusia, seluruh kalangan. Baik itu, orang tua, dan bahkan generasi sekarang, generasi milenial. Begitu ya, paham? Sekian video saya. Terima kasih. Tuhan Yesus bos saya memberkati. Shalom Alayhim. Haleluya ya. Wah, udah cakep. Udah tampan cerdas lagi. Wow ya. Haleluya, haleluya. Ya, betul sekali ya. Ibu Irene Handono ini, taunya hanya imamat 11 ayat 7. Tolong bu, baca dong semua Alkitab itu secara komprehensif. Taunya hanya Babila. Yang haram Babila. Baca dong, itu konteksnya ayat itu untuk siapa ya. Kalau di bahasa aslinya, itu kan kajir, kajir ya. Kajir itu babi hutan bu, Irene. Tidak ada yang diubah-ubah di situ ya. Ibu yang ignorant, tapi menuduh orang Kristen yang ubah-ubah Alkitab. Gimana sih? Jadi, imamat 11 ayat 1 sampai 47 harus kita baca. Ini adalah perintah atau hukum Taurat yang diberikan kepada bangsa Israel. Baca di imamat 11 ayat 2. Katakanlah kepada orang Israel, beginilah. Inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang berkaki empat yang ada di atas bumi ya. Dan ini yang tidak boleh kamu makan. Nah, ini ditujukan khusus untuk Israel, Bu Irene Handono. Bukan untuk bangsa lain. Lah, kenapa Ibu malah nggak makan babi? Ikan hukum Taurat hanya diberikan kepada bangsa Israel. Terus, ya, Ibu, bukan hanya babi yang dilarang. Masih banyak. Yaitu unta, pelanduk, kelinci, babi hutan, ikan yang tidak bersisip, dan yang bersisik. Itu tidak boleh dimakan. Ikan-ikan itu, Bu, jangan makan. Itu haram. Di dalam hukum Taurat itu haram. Haram, nggak boleh dimakan, Bu. Terus, burung-burung masih banyak lagi. Jadi, bukan cuma babi, Bu. Ini hanya taunya imamat 11 ayat 7. Itu kan di situ dulu kan babi. Sekarang diubah-ubah jadi babi hutan. Beginilah kalau yang pengetahuannya pramatur ya. Hanya taunya imamat 11 ayat 7. Tapi nggak membaca semua. Itu bahasa aslinya, Bu. Kajir. Kajir itu babi atau babi hutan. Itu sama aja, Bu. Nggak ada yang diubah-ubah, Bu. Please, deh. Dan terus, Ibu harus tahu kenapa Tuhan memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel. Atau melarang makanan-makanan yang haram ini. Harus jelas, Bu. Bukan asal diberikan ini. Nggak boleh dimakan. Tapi nggak tahu tujuannya apa. Jadi, Ibu tahu nggak kenapa itu diharamkan kepada bangsa Israel? Nggak tahu, kan? Ibu Irene Handono yang cantik dan mempesona. Apakah Ibu tahu kenapa Yahweh Elohim melarang bangsa Israel untuk tidak memakan binatang haram sewaktu mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah kanaan? Pastinya, Ibu tidak tahu, bukan? Karena pengetahuan Ibu tentang Alkitab sangat minim sekali dan sangat prematur sekali. Karena hanya comot-comot-comot-comot ayat saja untuk membenarkan iman Ibu. Sebab, Ibu yang ignorant tetapi menuduh orang Kristen yang mengubah-ubah Alkitab sungguh miris, Bu. Cantik-cantik kok begitu sih, Bu. Jangan begitu lah. Oke, Bu. Saya akan kasih tahu ya. Apa maksud dan tujuan Tuhan melarang bangsa Israel untuk tidak memakan untap, landuk, kelinci, babi, hutan, burung, ikan, dan lain sebagainya ya? Oke, yang pertama, yang tercatat di bilangan 25 ayat 1 dan 2. Dimana bangsa Israel terpengaruh menyembah Allah asing akibat perempuan-perempuan muab atau perempuan-perempuan kafir. Dan mereka makan korban sembelian yang dipersembahkan kepada Allah-Allah asing. Dan itu merupakan suatu kejijikan di mata Yahweh Elohim. Jadi, Tuhan melarang memakan binatang-binatang yang biasa dimakan oleh bangsa kafir dan yang juga dipersembahkan kepada dewa-dewa mereka supaya bangsa Israel tidak tercemari oleh karena kekafiran bangsa lain. Yang kedua, yaitu di imamat 11 ayat 47, untuk membedakan yang najis dan dengan yang tahir. Sebab bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, sedangkan bangsa lain adalah bangsa kafir. Tetapi, ketika Tuhan Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat, dimana Tuhan Yesus telah menggenapi hukum Taurat seremonial dan sipil. Sebab hukum Taurat itu ada 613 hukum, dibagi menjadi tiga bagian. Hukum moral, hukum seremonial, hukum sipil. Hukum moral berlaku untuk selama-lamanya. Hukum seremonial, hukum sipil adalah tipologi atau gambaran tentang Mesias. Tetapi setelah Tuhan Yesus menggenapi, tidak ada lagi yang najis atau tidak najis. Semua kita telah disucikan oleh darah Kristus. Tuhan Yesus telah merubuhkan tembok pemisah, telah membatalkan hukum Taurat, yaitu perseteruan, sehingga tidak ada lagi bangsa kafir dan non-kafir. Semua kita imamat yang rajani di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Yang tadinya kita tidak termasuk ke wargaan Israel, tetapi melalui darah Kristus yang tercurah di atas keusalib, kita termasuk ke wargaan Israel secara rohani. Karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi, yaitu Yohanes 4 ayat 22, dan melalui bangsa Yahudi kita mengenal Tuhan Allah yang benar, yaitu Yesus Kristus atau Yesua Hamasyah, di mana Yesua Hamasyah adalah Yahweh itu sendiri, ibu Irene. Seperti itu ya. Dan kemudian, yang najis dan yang haram itu, bu, apa yang diucapkan untuk menyakiti hati orang lain? Nah, di mana ibu Irene yang cantik dan mempesona ini sering menyakiti hati umat Kristen, di mana dia dengan senajitatnya menafsir ayat-ayat Alkitab menyerang iman kekristanaan. Itulah yang haram, bu, dan itu yang sering ibu lakukan. Dan apa yang masuk ke dalam mulut, makanan yang masuk ke dalam mulut, itu nggak haram, bu, itu nggak najis, itu akan dimasukkan ke dalam jambat, itu kata Tuhan Yesus Kristus. Tetapi yang haram itu adalah menghina, menghujat, mengucapkan kata-kata kotor, nah ibu sering menghujat kekristanaan. Itulah yang najis dan haram, bu, ya. Bertobat, bu, bertobat selagi masih ada waktu, ya. Saya doakan semoga ibu Irene yang cantik dan mempesona bertobat, ya.